yo halo cerikers kembali lagi di ataman aku youtuber kali ini kita bahas mengenai Angel Zaina bikin Meme hasil trash buat kalian yang baru tahu channel Angel Zaina dia adalah Gadgetuber dari Indonesia yang berada di community luar dan sering bikin konten meme dia udah berhasil mendapatkan subscriber lebih dari 700.000 tapi ada dua konten yang dimana dia trash dari Instagram dan Pinterest tanpa kredit sama sekali apa orang-orang udah nganggep bahwa trash tanpa kredit itu hal yang biasa ya Flotalendi juga udah speak up hal itu di komunitas gue mencoba riset beberapa referensinya dan salah satu pakaian yang dipakai Angel Zaina di Meme meeting my creator adalah trash dari Instagram bernama smusset smusset ya kalau salah itu ya itu deh padahal disitu udah ditulis jelas di caption ya lihat nih di caption if you want to draw them please credit me yang jika diterjemahkan jika kamu ingin menggambarnya tolong kredit ke saya ya udah jelas banget itu loh tapi anehnya Angel Zaina sama sekali enggak memberikan kredit untuk art tersebut dan masalah yang kedua yaitu mengenai bentuk tangan yang ditampilkan pada meme they made her emo itu ternyata adalah hasil trash dari Pinterest jika memang art itu adalah hasil trash dari suatu karya seseorang minimal kasih kredit lah atau sumber dari si pemilik gitu loh jangan seenaknya makai apalagi kalau sampai si pemilik aslinya itu meminta untuk kredit yaitu berarti harus dikredit dong ya kan jadi ini juga jadi pembelajaran untuk kalian ya sebenarnya enggak masalah kok kalian mau tracing art atau gimana selama itu dipakai untuk sekedar referensi kalian atau belajar bukan untuk bikin karya ya enggak papa silahkan aja gitu loh karena sejatinya trash itu artinya menjiplak jadi buat kalian kan dan Angel Zaina lebih teliti lagi ya dalam mencari referensi art gitu loh apalagi jangan sampai ngetrash lah ya ya kalau kalian bikin mim atau apa boleh banget kau cari referensi boleh banget cari inspirasi itu loh tapi art itu hasil tangan sendiri bukan hasil jiplakan dari art orang lain ya kan dan kayaknya sampai sini dulu gua bahas mengenai Angel Zaina ya gua harap sih dia cepet sadar dan moga aja itu cuman ini doang permasalahannya ya kalau santai kalau sampai ada art lain yang ternyata ya hasil trash waduh enggak paham lagi sih menurut gue ya okelah saya tanah pamit turun diri bye bye see you next time abone ol abone ol